Kalau dipikir-pikir sebenarnya uang bukanlah segalanya dan bagi sebagian orang kebahagiaan paling hakiki justru kebahagiaan orang yang mereka cintai. Tapi sayangnya ada banyak hal di dunia ini yang baru bisa dibujudkan kalau kita punya uang. Jadi mau bagaimanapun juga banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari uang. Tapi jangan lupa untuk tetap memberikan perhatian pada orang-orang yang benar-benar kita sayangi. Ingat uang cuma alat bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang, selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya Gabriel. Dia adalah seorang bos yang memiliki banyak anak buah tapi juga merupakan sosok yang kejam. Gabriel selalu punya rencana dan tidak segan-segan mewujudkannya meskipun harus mengorbankan banyak nyawa. Untuk saat ini Gabriel ingin meretas data Kementerian Pertahanan Amerika karena berencana merampas uang sebanyak 9 miliar dolar dari sana. Dan oleh karena itu Gabriel pun bekerja sama dengan Senator James yaitu seorang pejabat yang menginformasikan data-data pemerintah Amerika kepada Gabriel. Selain itu Gabriel juga memperkejakan seorang hacker jenius dari Finlandia yang bernama Torvalds untuk membobol data tersebut. Akan tetapi Gabriel adalah tipe orang yang bermain aman. Ia selalu menjaga privasinya dan tidak pernah muncul dalam media apapun. Bahkan ia tidak pernah menunjukkan dirinya di hadapan anak buah barunya. Kadang-kadang ia menyamar sebagai orang kaya yang hanya menghambur-hamburkan uang di bar dan diskotik. Padahal sebenarnya ia merupakan orang yang penuh dengan rencana dan juga perhitungan. Jadi sejak awal Gabriel ini udah mengincar seorang hacker jenius dari Finlandia bernama Torvalds untuk mengeksekusi rencananya. Maka dari itu Gabriel mengirimkan orang kepercayaannya yang bernama Ginger untuk menjemput Torvalds dan menjelaskan rencana Gabriel. Akan tetapi Ginger gak pernah memberitahu tentang background pekerjaan ini dan siapa yang memerintahkannya. Karena ia hanya mengatakan tentang data pemerintah Amerika yang akan diletas lalu Torvalds akan dijanjikan uang yang sangat banyak. Nah berhubung akan mendapatkan gaji yang begitu tinggi maka Torvalds bersedia menerima tawaran ini dan tidak akan bertanya lebih jauh mengenai identitas bosnya. Sayangnya pada suatu hari Torvalds tertahan di bandara karena dicurigai oleh Bea Cukai. Makanya ia dimintai keterangan mengenai identitas dan pekerjaannya supaya menjawab kecurigaan para petugas. Akan tetapi Torvalds diam-diam merasa takut sehingga ia mencoba kabur dari sana. Tapi usaha Torvalds pun sia-sia karena pada akhirnya ia berhasil ditangkap oleh pihak keamanan bandara lalu diserahkan kepada pihak FBI. Selama diperiksa di markas FBI Torvalds berusaha menutup mulut dengan tidak memberikan keterangan apapun. Bahkan ia mengaku tidak bisa berbahasa Inggris sampai FBI pun mengundang orang kedutaan Finlandia dan melaporkan bahwa warganya sedang tersangkut kasus hukum. Awalnya para detektif di FBI masih membiarkan Torvalds menggunakan penerjemah. Namun lama-lama agen FBI bernama Robert merasa gak sabar dan langsung turun tangan. Ia pun segera memegisah Torvalds karena ia udah mencurigai Torvalds sebagai hacker yang meretas akun keamanan pemerintah Amerika. Dan pada akhirnya Torvalds pun mengakui perbuatannya namun ia tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Karena selama ini ia bekerja tanpa mengetahui identitas bosnya. Satu hal yang pasti Torvalds menyadari kalau bosnya ini punya duit dan punya kuasa. Lu punya duit lu punya kuasa tapi gua gak nyet maaf lanjut. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya sekalipun itu FBI. Setelah mendengar keterangan Torvalds Robert pun penasaran dan ingin menggali informasi lebih lanjut. Namun sayangnya di tengah penyelidikan itu Robert ditelepon oleh seorang yang mengaku sebagai teman sesama agen. Oleh karena itu mau gak mau Robert pun terpaksa meninggalkan Torvalds demi menerima telepon yang katanya sangat penting itu. Dan berkaitan dengan penyelidikan ini. Usut punya usut telepon ini ternyata hanyalah pengalihan isu. Karena yang sebenarnya terjadi adalah Gabriel telah mengirim anak buahnya untuk menyusup ke markas FBI. Dan menghabisi Torvalds karena pekerjaannya udah ketahuan. Torvalds yang awalnya sombong dan merasa sudah sangat aman bekerja dengan Gabriel pada kenyataannya juga harus mengorbankan nyawanya. Karena bagi Gabriel gak ada yang lebih penting dibandingkan rencananya. Sementara itu di lain tempat setelah Torvalds ditangkap oleh FBI dan bahkan dihabisi oleh anak buahnya sendiri. Gabriel pun mencari hacker baru untuk melanjutkan rencananya. Dan sekarang Gabriel telah mengincar seorang duda bernama Stanley yang akan kita panggil dengan Stan. Stan ini adalah mantan napi dan menjadi tahanan kota setelah dipenjara 2 tahun di Texas. Gara-gara ia dipenjara istrinya pun meminta cerai dan membawa anaknya untuk tinggal di Los Angeles. Makanya sekarang Stanley tinggal sendiri meskipun ia mencari banyak cara untuk bertemu dengan anaknya. Lalu kembali dengan rencana Gabriel. Sekarang dia mengirimkan Ginger untuk menemui Stan dan menawarkan sebuah pekerjaan besar. Awalnya sama seperti Torvalds, Ginger menjanjikan sejumlah uang yang banyak sebagai upah Stan jika ia menerima pekerjaan tersebut. Namun untuk saat ini Stan tidak begitu membutuhkan uang karena ingin hidup dengan tenang dan tidak mau terlibat dengan siapapun. Akan tetapi Ginger tidak menyerah begitu saja karena ia sudah menyelidiki kehidupan Stan sebelumnya. Maka ia berjanji membantu Stan untuk bertemu dengan Holly, putri semata wayangnya. Setelah mendengar nama Holly akhirnya Stan pun tertarik. Namun untuk memastikan hal itu ia menghubungi mantan istrinya karena ingin berbicara dengan anaknya. Sayangnya seperti biasa Stan ditolak oleh mantan istrinya itu yang dipanggil Melissa. Sejak Stan di penjara dan Melissa meminta berpisah, ia selalu membenci Stan dan menganggap mantan suaminya itu tidak pernah perhatian terhadap anaknya. Dan oleh karena itu ia selalu menghalangi Stan untuk menelpon anaknya sendiri. Ia bahkan berbohong kalau Holly juga membenci ayahnya. Hal ini langsung membuat Stan sedih karena ia sangat merindukan sang anak. Apalagi kondisinya sekarang tidak memungkinkan untuk bertemu dengan Holly. Pertengkaran Stan dan Melissa pun diketahui oleh Ginger yang ternyata masih berusaha memberikan pekerjaan itu kepada Stan. Bahkan ia membawa uang 100 ribu dolar sebagai jaminan dan meminta Stan untuk menyewa pengacara terbaik di Amerika demi memperjuangkan hak asuh anaknya. Lagi-lagi karena mendengar nama anaknya disebut, Stan merasa luluh dan akhirnya menerima tawaran Ginger. Setelah itu, Ginger pun mengajak Stan untuk bertemu dengan bosnya, yaitu Gabriel. Mereka pun langsung pergi ke Los Angeles. Beberapa jam kemudian, Stan dibawa Ginger ke sebuah rumah yang digunakan untuk markas besar perusahaan Gabriel. Di tempat inilah Gabriel menjalankan seluruh rencananya. Meskipun ia menutupinya dengan pergelaran pesta. Sehingga banyak orang yang akan datang ke sana. Penyamaran itu dilakukan Gabriel supaya tidak ada yang curiga dengan pekerjaannya yang sebenarnya. Disinilah akhirnya Stan bertemu dengan Gabriel kemudian berkenalan. Awalnya Stan tidak mengira kalau tiba-tiba ia diminta untuk membongkar sistem data Kementerian Pertahanan Amerika hanya dalam waktu 60 detik saja. Ia pun menolak permintaan tersebut karena merasa gak siap. Namun Gabriel pun mengancam akan menghabisinya sehingga Stan pun mau gak mau harus menjalankan perintah itu supaya dia tetap hidup. Walaupun sebenarnya Stan merasa kesulitan membongkar sistem tersebut namun pada akhirnya ia berhasil membukanya dan menunjukkannya pada Gabriel. Setelah melihat itu pun Gabriel merasa sangat senang dan mengaku kalau tadinya ia hanya mengetes Stan sebelum bekerja dengannya. Dan kini setelah menyaksikan langsung pekerjaan Stan maka Gabriel pun setuju merekrutnya dan lagi-lagi memberi tawaran gaji yang sangat tinggi. Akan tetapi Stan menyadari kalau Gabriel ini adalah orang yang kejam sehingga ia takut untuk bekerja dengannya. Namun Ginger kembali mempengaruhi Stan dan mengingatkan Stan atas keselamatan anaknya. Ia juga mengingatkan cita-cita Stan untuk membawa Holly tinggal bersamanya. Akhirnya Stan pun mempertimbangkan hal itu dan memutuskan untuk menerima tawaran Gabriel. Setelah itu Gabriel kemudian mengajak Stan untuk pergi ke sebuah ruangan yang berisi peralatan komputer yang canggih. Disinilah Gabriel memberitahu tugas Stan sebagai seorang hacker yang akan menanamkan sebuah program dalam sistem kementerian pertahanan Amerika yang tadi sudah dia hack. Dan setelah itu Gabriel berjanji untuk memberikan 10 juta dolar kepada Stan jika ia berhasil menyelesaikan tugasnya. Sementara itu di tempat lain orang-orang FBA sedang mengamati Stan karena ia telah melanggar aturan bebas persyaratnya. Stan ketahuan sedang berada di LA namun diduga karena ia ingin bertemu dengan anaknya. Dan dalam pantauan ini Robert juga melihat Ginger. Namun untuk sekarang Robert belum mengetahui identitas Ginger. Sehingga ia pun meminta anak buahnya untuk mengamati perempuan itu. Keesokan harinya Stan pun menagih janji Ginger untuk membantunya bertemu dengan Holly. Maka Ginger pun meminjamkan mobilnya dan mengingatkan Stan untuk memperbaiki penampilannya supaya anaknya gak kaget melihat ayahnya yang terlihat merantakan dan gak keurus. Sementara itu Holly yang masih ada di sekolah karena belum dijemput ibunya merasa sangat sedih. Berkali-kali ibunya terlambat menjemputnya dan teleponnya pun selalu diabaikan. Sampai gurunya pun hafal dan meminta Holly untuk menunggu. Namun tiba-tiba tanpa diduga Holly justru melihat ayahnya datang menjemput dan memberinya hadiah. Holly pun merasa sangat senang karena di sisi lain ia juga merindukan sang ayah. Setelah itu Stan kemudian mengantarkan Holly untuk pulang ke rumahnya. Di sini Stan berjanji untuk mencari cara supaya mereka bisa hidup bersama. Akan tetapi Holly justru mengkhawatirkan keselamatan ayahnya karena gadis kecil itu tahu kalau ibunya sangat membenci mantan suaminya itu. Namun Stan berusaha menenangkan putrinya dan berkata kalau ia akan baik-baik saja selama Holly bisa bahagia. Akhirnya mereka pun berpisah di depan rumah sebelum ketahuan oleh sang ibu. Dan setelah mengantar Holly pulang tiba-tiba Stan ditemui oleh seorang yang ternyata merupakan agen FBI. Ia pun segera menyadari kalau sekarang ia menjadi mantan napi yang sedang diburu karena melanggar peraturan. Ia pun kemudian berusaha kabur namun akhirnya ia tetap tertangkap. Setelah itu agen Robert mengintrogasi Stan namun Stan mengaku ia hanya ingin berlibur. Sampai akhirnya Robert pun mengingatkan Stan kalau ia masih menjadi tahanan kota. Dan sebaiknya Stan menceritakan rencana sebenarnya sebelum permasalahan ini akan dibawa lagi ke jalur hukum. Akan tetapi Stan mengabaikan hal itu hingga agen Robert pun berkata kalau Thorvald yang merupakan teman sesama hakernya sudah meninggal. Ia pun mengingatkan Stan kalau sekarang Stan sedang terlibat masalah yang sangat besar. Setelah itu Stan pun pulang ke markas namun ia justru bertemu dengan Ginger yang memasang penyadap di tubuhnya. Stan pun langsung mewaspadai Ginger tapi ia masih ingin bertanya dengan baik-baik namun berkebalikan dengan Ginger ia malah merasa terancam dan akan menghabisi Stan karena penyamarannya telah terbongkar. Tetapi Stan berusaha menenangkan Ginger dan memintanya untuk menjawab pertanyaannya dengan cara baik-baik. Lalu akhirnya Ginger pun mengaku kalau dia sebenarnya adalah anggota BNN yang dikirim ke markas Gabriel untuk mengamati pergerakan Gabriel terhadap peredaran narkoboy. Sayangnya kini Ginger justru terjebak dan pergerakannya menjadi sangat terbatas karena ia telah menjadi orang kepercayaan Gabriel. Maka ia menyuruh Stan untuk berhati-hati supaya tidak merusak misi Ginger untuk menangkap Gabriel. Dan sebenarnya Stan ingin bertanya lebih jauh namun tiba-tiba Gabriel datang kemudian mengajak Stan pergi dari sana. Ternyata siang ini Gabriel ngajakin Stan makan siang lalu menceritakan latar belakang misinya yang didasari oleh operasi Swordfish milik pemerintah Amerika. Dulu BNN pernah membuat misi penangkapan gembong narkoboy sampai menciptakan perusahaan palsu. Namun meskipun itu hanyalah penyamaran dari BNN tapi peredaran uang dan distribusi perdagangan barang haram itu asli bahkan meraih keuntungan yang sangat banyak sampai akhirnya operasi Swordfish dihentikan. Sementara uangnya masih menumpuk bahkan berbunga selama 15 tahun dan kini jumlah uang itu mencapai 9 miliar dolar atau sekitar 136 triliun rupiah. Maka dari itu Gabriel sekarang membutuhkan Stan untuk membongkar sistem BNN itu dan mendapatkan uangnya. Bahkan Gabriel sudah menyiapkan bank World Bank untuk menampung seluruh uang yang akan diperoleh nantinya. Sementara itu agen FBI masih mengamati pergerakan Ginger sampai akhirnya mereka menemukan markas besar Gabriel. Agen Robert pun menyimpulkan kalau Ginger memiliki seorang bos bernama Gabriel dan dijaga cukup ketat oleh anak buah yang tampaknya merupakan mantan militer. Agen Robert juga menemukan fakta kalau Stan merupakan salah satu dari jaringan tersebut. sehingga ia tahu kalau kecurigaannya telah terbukti. Setelah mendapatkan bukti dari pengamatannya ini FBI pun melapor kepada Senator James dan berkata kalau FBI sudah mengetahui jaringan yang dibentuk oleh Gabriel. Maka James pun menghubungi Gabriel dan memintanya untuk menghentikan misinya. Akan tetapi Gabriel gak mudah dibujuk. Ia justru berkata bahwa hal ini akan menjadi masalah besar karena ia telah merancanakan semuanya dengan matang. Ia pun yakin kalau misinya akan berhasil dan dia akan menjadi salah satu orang terkaya di Amerika. Sementara itu Stan pun mulai bekerja dan menciptakan program komputer yang akan merusak sistem keamanan data pemerintah seperti permintaan Gabriel. Dia diminta untuk membuat virus yang nanti akan menguntungkan pihak mereka dan menguras uang miliaran dolar yang sudah menggunung dalam sistem itu. Stan pun mengerjakan proyek ini dengan semangat. Ia memang salah satu hacker yang mencintai dunia komputer dan menjadi para tas terbaik Amerika. Namun saat Stan sedang bekerja ia baru menyadari kalau minuman anggurnya udah habis sehingga ia berinisiatif untuk mencari minuman di gudang anggur. Akan tetapi Stan justru menemukan sesuatu yang menyeramkan dan itu membuatnya curiga. Tapi Stan tidak menceritakan kecurigaan ini kepada siapapun apalagi di sana ada Gabriel yang tampaknya terus mengawasi Stan. Karena setelah itu Gabriel justru mengajaknya keluar dan mereka pun bertemu dengan FBI. Awalnya Stan merasa bingung karena FBI mendadak mengejar mereka sampai akhirnya Gabriel marah menghabisi para agen FBI itu tanpa merasa takut. Setelah kejadian itu Stan kemudian menyadari kalau Gabriel ini benar-benar orang yang kejam. Maka dari itu ia berniat untuk keluar dari proyek ini supaya tidak terlibat dalam kejahatan Gabriel. Namun Ginger kembali menghalangi rencana Stan dan mengingatkannya untuk memikirkan nasib Holly seandainya nanti akan tinggal bersama Stan. Dan akhirnya Stan pun kembali menunda rencananya. Tapi dia justru menemukan rencana lain untuk menghancurkan Gabriel. Keesokan harinya Gabriel menemui Senator James yang sedang bersantai di hari liburnya. Mereka berdua pun bertemu dan saling menyalahkan atas peristiwa yang terjadi dan melibatkan FBI. Bahkan beberapa orang yang terpaksa mengorbankan nyawanya disini. Lagi-lagi Senator James meminta Gabriel untuk menghentikan misinya. Namun Gabriel justru menembaknya supaya tidak ada lagi orang yang bisa merusak rencananya. Sementara itu Stan kini telah menyelesaikan pekerjaannya dan Gabriel juga telah membayar Luna sesuai janjinya. Dan Gabriel juga telah membayar Luna sesuai dengan janjinya. Setelah itu Gabriel pun memberitahukan kerencananya untuk meneror seluruh kota kepada Stan yang langsung membuat Stan merasa panik sekaligus khawatir. Satu-satunya hal penting bagi Stan adalah Holly. Makanya ia langsung pergi ke rumah mantan istrinya untuk memastikan kondisi Holly. Namun ia tidak menemukan siapapun di sana. Bahkan ia malah bertemu dengan mayat mantan istri dan suami barunya. Sehingga Stan pun langsung berpikir kalau ia harus menemui Gabriel dan meminta anaknya kembali. Karena ia yakin Holly pasti sudah diculik oleh Gabriel. Karena ternyata Gabriel memang orang yang kejam ia kini sedang meneror Bank World Bank dengan menyandra seluruh karyawannya dan membuat kekacauan di seluruh area kota. Akan tetapi kekacauan ini berusaha dihentikan oleh FBI sehingga agen Robert dan teman-temannya menemui Gabriel yang saat itu sedang bersama Stan. Mereka pun berdiskusi dan ternyata Gabriel telah merencanakan ini semua dari lama. Motivasinya pun bukan hanya uang tapi juga berasa dari ketidaksukaannya terhadap pemerintah Amerika sehingga ia ingin membalaskan dendam. Sayangnya FBI tidak bernegosiasi dengan baik sehingga Gabriel tidak mau menghentikan rencananya. Kemudian di sisi lain Stan ingin segera menyelamatkan putrinya yang sudah berada di bawah pengawasan Gabriel dan anak buahnya. Namun di sini Stan diminta untuk menyelesaikan tugasnya dulu dalam memindahkan uang dari operasi shortwist ke World Bank. Sebelumnya Stan berusaha menuruti permintaan Gabriel demi keselamatan putrinya. Sayangnya Gabriel mengetahui rencana lain Stan sehingga ia kembali menahan pria itu. Akan tetapi Stan sudah merencanakan perlawanan ini dengan harapan jika Gabriel akan menyadari kesalahannya. Namun Gabriel justru semakin kejam dan dia kini membawa Ginger sebagai Sandra yang membuat Stan harus membatalkan rencananya untuk menghancurkan Gabriel. Namun di saat Stan berusaha memenuhi permintaan Gabriel Gabriel justru menembak Ginger kemudian membawa Stan dan para karyawan bank itu untuk menjadi Sandra. Setelah itu mereka semua dipaksa naik bis dan harus pasrah ketika dianggap menjadi sumber kekacauan kota. Sementara itu Gabriel masih berusaha mempengaruhi Stan untuk mempercayai idealisme dan sudut pandangnya mengenai pemerintahan Amerika yang tidak adil terhadap golongan tertentu. Namun begitu juga Stan yang ingin menyadarkan Gabriel bahwa niatnya ini salah yang sayangnya diabaikan oleh Gabriel karena hati Nur Aininya sudah tertutup rapat dan ternyata kekacauan ini merupakan bagian dari rencana Gabriel untuk bisa melarikan diri dari sana setelah menghabisi para saksi dan barang bukti. Akan tetapi saat ia berusaha kabur Stan berhasil menembak helikopternya sampai Gabriel pun jatuh. beberapa jam setelah kejadian itu Gabriel akhirnya dinyatakan tewas oleh FBI dengan wajah yang susah dikenali karena kecelakaan berat. Stan bahkan diundang untuk mengidentifikasi Gabriel dan ia pun merasa puas karena telah mengakhiri hidup orang jahat. Dan setelah itu Stan pun akhirnya bisa bertemu dengan Holly dan mereka pun keluar kota untuk tinggal bersama seperti rencana indah mereka sebelumnya. Baik Stan maupun Holly kini merasa bahagia karena mereka sudah bisa berkumpul tanpa ada yang menghalangi. Sementara itu di lain tempat Ginger ternyata masih hidup namun ia menyamar jadi orang lain dan yang cukup menyejutkan adalah kenyataan bahwa Gabriel sampai sekarang ternyata masih hidup dan merencanakan aksi selanjutnya bersama Ginger yang kemarin udah berbohong menjadi agen PNN. I wish I could wipe my own memory out I wish I could dream about somebody else I wish I could talk when the silence so loud I wish oh I wish I wish I could wipe my own memory out I wish I could do something that would make sense I wish I would know what you're thinking about I wish I could wipe my own memory out I wish I could I wish I could lose my own dreams my own might turn into something Terima kasih telah menonton